Syakir Daulai disebut durhaka, hingga membuat orang tua menangis dan sebut sikapnya berubah drastis. Syakir Daulai buka suara setelah disebut anak durhaka karena jarang pulang dan tak pedulikan orang tua. Syakir Daulai beberapa waktu lalu diterpai sumiring. Ia disebut-sebut tak pernah pulang ke rumah sampai-sampai sang ayah bersedih dan memohonnya untuk pulang dan menjenguk sang ibunda yang sudah begitu rindu dengannya. Ditambah lagi, unggahan sang kakak yaitu Syakir Daulai yang seolah-olah menyindir Syakir Daulai yang lupa dengan keluarga dan orang tua. Di tengah-tengah isu tersebut, Syakir Daulai kemudian angkat bicara. Melalui unggahan di Instagram baru-baru ini, Syakir Daulai berbicara cukup panjang lebar mengenai isu yang sedang ramai ini. Ia mencoba meluruskan anggapan dirinya adalah anak durhaka yang melupakan keluarga dan orang tua. Halo semuanya, Assalamualaikum, Alhamdulillah ini lagi di luar kota lagi menghadiri beberapa undangan dan urusan sambil nunggu subuh. Nah pengen ngobrol-ngobrol nih terutama terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar dari kemarin, minta maaf baru bisa ngobrol sekarang karena sebenarnya jujur paling hindari ngomongin di publik soal orang-orang yang saya sayang. Apalagi kedua orang tua, keluarga, sahabat, guru dan lain-lain, kata Syakir Daulai mengawali. Syakir membantah tudingan bahwa dirinya tidak pernah pulang bahkan tidak pernah membalas chat dari keluarga. Lewat video itu, ia mengaku masih suka pulang ke rumah dan selalu membalas chat terutama dari ibundanya. Nah sebelumnya saya mau bilang kalau yang pertama soal yang diberitakan soal saya anak durhaka, terus enggak pulang, terus enggak balas chat, itu semua keliru. Karena saya pulang dan saya juga balas chat. Apalagi dengan ibu kadang setiap sebelum urusan pasti saya selalu minta doa ibu saya, kata Syakir Daulai lagi. Kalaupun jarang pulang ke rumah, Syakir menyebut bahwa dirinya saat ini memang sedang mempersiapkan dan memperjuangkan sesuatu untuk keluarganya. Semua yang ia lakukan selama ini tak lain adalah untuk keluarga dan orang tuanya. Jujur apa yang Syakir lakukan selama ini, mungkin enggak semua orang tahu, keluarga enggak tahu. Itu semua bagian dari perjuangan yang sedang Syakir persiapkan, yang sebenarnya itu Syakir niatkan untuk keluarga, untuk umat agama dan bangsa, kata Syakir lagi. Makanya yang Syakir bingung. Sebenarnya bukan enggak pulang, emang Syakir kan lumayan banyak ada urusan kan kemarin, mungkin enggak seperti Syakir yang dulu yang bisa setiap hari di rumah. Ya kan belakangan ini Syakir lumayan sibuk banget, ini seharusnya enggak diomongin. Tapi Syakir tuh lagi nabung, kalau nanti udah kekumpul pengen surprise-in orang tua, pengen ngasih tempat tinggal yang layak, ujar Syakir lagi. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh keluarga dan orang tuanya, Syakir daulai menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyalahkan apalagi sampai menyimpan dendam. Mau gimana pun ayah Syakir tetap ayah Syakir, yang Syakir sayang, yang Syakir selalu doain di dalam setiap salat Syakir. Ibu Syakir tetaplah ibu Syakir, yang selalu Syakir doain dalam hal-hal kebaikan yang Syakir lakuin. Abang Syakir tetap abang Syakir, kakak Syakir tetap kakak Syakir. Keluarga Syakir tetap semua keluarga Syakir, pungkas Syakir daulai. Bagi saya, tidak ada yang salah dalam keluarga, dan tidak ada yang perlu disalahkan, karena keluarga adalah tentang menghargai kebenaran masing-masing dengan ketulusan dan kasih sayang. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu masih kecil, tulisnya menyertai unggahan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!